Viral murid Bino School Serpong dianiaya geng kakak kelas, pelaku diduga anak artis terkenal. Murid sebuah sekolah internasional di Tangerang diduga melakukan perundungan dan penganiayaan kepada adik kelasnya. Kasus ini viral setelah diunggah oleh akun ex-bos Purwa pada minggu, 18 Februari 2024. Dalam unggahan itu, akun tersebut membagikan tangkapan layar dari pengunggah cerita pertama. Korban mengalami kekerasan pada 2 Februari 2024 dengan cara dipiting, dicekik, diikat, ditiang, ditendang hingga diludahi. Bahkan korban juga disundut dengan rokok. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024, korban mengalami kekerasan kembali karena ketahuan bercerita kepada keluarganya. Selain itu, korban juga diancam akan dibunuh bahkan adik korban yang masih kelas 6 SD juga diacam akan dibunuh juga. Kemudian pada unggahan itu, pengunggah membagikan tangkapan layar cerita dari ibu korban. Dalam unggahan itu dituliskan jika penganiayaan tersebut terjadi di sekolah Binu Serpong yang merupakan sekolah internasional. Korban yang merupakan adik kelas dianyaya oleh kakak kelas yang tergabung dalam geng Tai, Gigaton. Geng ini memang sudah ada sejak lama dan setiap ada anggota baru maka akan melakukan kegiatan berbau kekerasan. Namun sejumlah siswa nekat bergabung karena akan mendapat beberapa akses menarik. Namun ternyata, untuk bisa bergabung dalam geng ini tak mudah begitu saja. Ada beberapa hal yang harus diterima calon anggota baru. Beberapa contoh antara lain meneriakan nama, membelikan makanan untuk para penghasut dan mengikuti perintah yang mereka minta. Namun yang terpenting bagi mereka, mereka harus dihukum secara fisik. Mereka juga melecehkan calon anggota baru untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng. Kini para pelaku pun sudah dilarang sekolah sejak tanggal 15 Februari 2024. Sementara itu, akun Bos Purwa menulis jika salah satu pelaku adalah anak pesohor terkenal. Sedangkan pihak BINU sendiri sudah menanggapi isu ini dan akan serius menangani kasus tersebut. Kami menangani masalah ini dengan sangat serius dan secara aktif berupaya mengatasinya dengan cara yang menyeluruh dan tepat. Tulis dalam rilis yang diterbitkan oleh pihak BINU School Serpong pada Senin, 19 Februari 2024. Pihak sekolah pun segera melakukan penyelidikan komprehensif atas masalah tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.